Intro Loncar KTKP, siap, 8-6 Saat kami melakukan pengaturan di daerah Senayan Bersama rekan-rekan yang berada di lapangan Di sini memang terlihat keadaan lalu lintas di sini sangat padat sekali Dan mengakibatkan banyak sekali kendaraan roda dua Ataupun kendaraan bermotor Berusaha menaiki trotoar untuk menunggu antrian traffic light Kenapa Pak naik trotoar tadi? Rotor, Bapak tahu enggak buat apa? Buat jalan kaki Nah, Bapak apa ini? Bawa motor kan? Seharusnya lewat mana? Seharusnya lewat jalan Semuanya pada buru-buru semua itu mau pulang semua Benar enggak? Iya kan? Benar Kami melakukan pengaturan di daerah Senayan Pada satu buah kendaraan mobil Tidak memasang plat pada tempat semestinya Plat tersebut malah ditaruhnya di dashboard SIM-nya mana? Enggak ada SNK? Enggak, SPK-nya udah diambil KTP? KTP mana? Enggak ada Kartu pelajarnya mana? Wah, enggak ada Loh gimana yang sini? Pergi tapi enggak ada bawa identitas apa-apa? Di rumah, demi Allah Temennya mana? Ini, teman-teman Kartu pajasnya di dompet Belakang ada Kartu pajasnya juga mana, Mbak? Enggak ada, gimana sih? Enggak ada yang bawa atau memang bawa-bawa? Demi Allah Platnya mana? Platnya mana, Dek? Ini plat ya? Kenapa ditaruh sini? Bautnya enggak ada, Ibu Alesannya baut? Demi Allah, enggak ada Iya, bisa ke bengkel enggak? Bisa Bisa, kenapa enggak dilakuin? Minggir dulu aja ya Di sini apa, gimana? Di... Sona mana, Sona? Ini kalau lebih panas Situ aja Turun dulu, turun dulu, Dek STNK-nya gimana? Di... Di... Di polda, kata Papa sih Ngambilnya kalau misalnya di sini Ini kan udah hampir tiga bulan Kenapa enggak diambil? Iya, Papa bilang katanya gampang Soalnya Papa banyak-banyak kenalan Iya, tahu Tapi kan kalau jalan gimana? Enggak ada Papa Hah? Papa Terus telpon Papa telpon Terus kalau Papa telpon, kenapa? Enggak apa sih Papa tanggung jawab kan Bukan saya mau, bukan saya bawa kabur ke mobilnya Iya, tahu Tapi kan umur diberapa ini umur? Udah menuju 17 Udah menuju? Berarti seharusnya udah boleh, belum? Belum sih Hmm, udah tahu ya Ini mau ditilang berarti kita bawa kendaraannya nih? Cukup, entah Saya, saya ini dulu Halo? Maaf, ini ditangkap umur Harusnya untuk kepada seluruh orang tua Agar tidak mengizinkan anaknya untuk membawa kendaraan Ketika anak tersebut belum cukup umur Tiba-tiba ditangkap Apa Pak? Bawa udah pelat Pelatnya gak dipasang Ma, gak bisa Pak, tolem Ma Bapak mana? Bapak mana ya, Bapak? Silahkan datang matang Ini di bawah Di bawah itu, di bawah umur ya Pak ya? Apa? Di bawah umur ya? Iya, di bawah umur Iya, di bawah umur Gak ada surat-suratnya nih Pak Masih mau opos? Tidak, Pak Enggak berhak katanya, Mas Apa ini? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Kalau di jalan kan udah tahu apa aja persyaratannya, nggak boleh. SNK, KTP, SDIM, sama kartu pajar lah buat umur saya. Turun-turun juga nih kalau mau ngomong, sini. Ini, ini. Turun-turun juga. Sini lah pokoknya. 86 ya? 86 sering yuk-yuk. Tanyainya kapan Bu? Wah elah kaliannya seneng ditilang ya? Enggak maksudnya. Berarti seneng mau ngelanggar? Enggak, bukan. Udah sering berarti ngelanggar? Enggak, dengerin gue nih. Saya dulu sering nonton 86, wah orang ditangkap, orang ditangkap. Jadi apa perasaannya? Perasaannya maksudnya tidak mau ulangi lagi. Dulu bapaknya aja kesini. Iya bapaknya, orang-orangnya kesini. Bapaknya apa tadi? 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 Bapaknya saya nggak ada perempuan. Ini, mau cek perempuan saya? Mereka ini tidak mempunyai kelengkapan surat, langsung saya berinisiatif untuk mencoba meminta anak ini menghubungi orang tuanya agar orang tuanya datang ke tempat kita. Ini saya, petugas yang lagi di lapangan dengan Ibtu Syabilah. Ini, Bapak namanya siapa, Pak? Benar ini orang tuanya? Iya, betul. Ini kan anak Bapak melanggar. Melanggar. Dia ini kan pelatnya itu tidak dipasang. Satu, ya copot kan memang. Kedua, ini anak Bapak umurnya belum sampai 17 tahun. Nah, kan aturannya. Tilang kita berarti, yaudah berarti kita bawa mobilnya ya, karena ini tidak ada. Iya, STNK Bapak tidak ada. Gini, mana? Makanya Bapak saya jelasin dulu, ya. Ini anaknya Bapak, STNK-nya ini ternyata sudah tiga bulan tidak diambil. Karena dia sudah ditilang dari tanggal 11 bulan 6. Bulan 6 ya, Pak ya. Ini sudah bulan Agustus. Surat tilangnya ada. Dengan alasan, mereka bilang, Bapaknya mau ngurus, tapi nggak diurus-urusin, gitu. Mau menilang, itu ada SIM atau STNK, yang kita bisa jadikan barang bukti. Anak Bapak juga tidak ada SIM, jadi kita tidak ada apa yang buat menahan. Baru 15 tahun, umurnya jelas nggak ada SIM lah. 15 tahun? Tadi anaknya yang ngaku hampir 17. Sudah, hampir 17. Gimana, Pak? Hampir 17, Pak. Lah, gimana sih, Bapak? Hampir 17. Mana, mana, Pak? Halo? Iya, Pak. Ternyata anaknya ini berbohong kepada saya, saat saya menanyakan kepada Bapaknya, ternyata Bapak ini tidak tahu bahwa sudah selama 6 bulan, STNK-nya ditahan. Sari, Pak. Iya. Lihat ini, ini, Pak. Ini juga harusnya ngomong, bertilak. Jangan sering ngomong. Tapi kata Bapak, ada lagi banyak urusan. Ini dimana, Pak? Udah hampir 3 bulan itu, Pak. Dari bulan 6. Baru pulang sekolah, dia, Pak. Masih pakai seraja. Pulang sekolah, dia, emang, sekolah. Jadi? Gini, ceritanya. Belum sebentar lagi sih, cuma maksudnya memang, dia dari umur 11 tahun udah bisa nyitir mobil, memang. Iya. Maksudnya bisa. Seharusnya kan memang, walaupun udah bisa. Gak boleh ya, Pak, ya? Karena kita kan orang tua. Iya, namanya kan rumah jauh. Saya sih, teman-teman saya di Selatan banyak. *** juga teman saya ini ***. Iya. Iya, kalau dibantu aja, Pak. Tidak masalahnya ini ya, Pak. Ini kan udah anak bapak ya. Tapi ini akan saya ambil. Mereka sih akan saya ambil. Cuman kalau sampai dikandangin, gak enak juga. Ya, Pak, jadi gimana, Pak? Saya mohon bantuan aja deh, gimana? Iya, saya mohon bantuan. Kan saya mau bantu. Iya, saya mau bantu. Kalau emang harus tilang, ya tilang. Tilang ulang. Apanya yang mau tilang? Tilang berarti mobilnya yang kita kandangin. Jadi kandang. Mau tilang, apa yang kita tilang? Sim-nya gak ada. Sim-nya gak ada, betul. Karena memang belum cukup umur. Itu masalahnya. Ini cukup umur sebenernya. Cuman belum, kan belum bisa bikin KTP. Memang kan kalau saya ngajarin nembak, ngajarin dia bohong. Ngapain, kan? Iya, tetap aja kan belum boleh. Di sini karena memang tidak mempunyai SIM, STMK, dan kelengkapan surat, bahwa yang kita tahan ini adalah kendaraannya. Dan saat kita jelaskan kepada bapak ini bahwa mobil ini yang akan kita tahan dan kita bawa ke Polda, udah sebutin aja. Walaupun bapak ini berusaha untuk merayu kami agar tidak ditilang, dan tetap kami melakukan tindakan tegas, yaitu melakukan penilangan. Loncar ke TKP. Siap, 86.